Intro Hai Sobat PMI, selamat pagi, siang, dan sore. Salam sehat, perkenalkan, saya Akbar, dan kembali lagi di acara dosis, Dr. Ngeksis. Jadi kali ini kita akan sedikit membahas tentang bahaya dari begadang. Nah, apakah Anda termasuk golongan orang yang sering begadang untuk mengerjakan tugas? Nonton film atau bermain game? Berarti video ini untuk Anda. Jadi, tubuh kita membutuhkan yang namanya tidur untuk mengembalikan energi setelah beraktivitas seharian dan regenerasi jaringan tubuh yang rusak. Idealnya orang dewasa butuh waktu 7-8 jam untuk tidur yang optimal. Namun apa yang terjadi ya, kalau waktu tidur itu malah dipakai untuk begadang dan dilakukan secara terus-menerus dalam waktu berkepanjangan. Pertama, dampak kelelahan dan kantuk yang dirasakan akibat begadang dapat menurunkan tingkat fokus dan kewaspadaan kita. Jadi akan butuh waktu lebih lama untuk memproses apa yang terjadi di sekitar kita. Dalam kasus yang lebih berat, hal ini dapat menyebabkan kecelakaan saat bekerja ataupun saat berkendara. Kedua, saat begadang akan terjadi peningkatan hormon kortisol atau hormon stres di tubuh kita yang dapat merusak struktur kolagen di kulit. Dimana kolagen ini adalah protein yang juga berfungsi untuk menjaga elastisitas kulit. Jadi kalau kita sering begadang, kulit kita jadi lebih kering dan lebih kusang. Dan nemaknya di wajah dapat terjadi kemunculan garis-garis kerutan di wajah, klek-klek hitam. Dan yang paling terkenal, mata pandan. Dan ketiga, kekurangan waktu tidur dapat menurunkan kadar hormon leptin. Dimana hormon leptin ini dapat menghambat rasa lapar tubuh kita. Jadi kalau kita kekurangan hormon leptin ini, kita bakal lebih sering merasakan lapar dan malah mengonsumsi makanan secara berlebihan. Hal ini dapat meningkatkan risiko obesitas. Apalagi kalau yang dimakan itu banyak lemak dan tinggi kalori nih Sobat PMI. Nah, sekarang Sobat PMI udah tau kan beberapa bahaya dari begadang. Jadi mulai sekarang Sobat PMI harus kurangin coi yang namanya begadang. Dan usahakan untuk tidur dengan durasi yang cukup setiap harinya ya. Nah, jadi untuk episode selanjutnya nih Sobat PMI mau bahas apa lagi? Coba ya, komen di bawah. Oh iya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan salam sehat. Sub indo by broth3rmax